Intro Terkait isu pencalonan penjabat gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'at yang diisukan akan maju dalam pembelihan gubernur tahun 2024, turut mendapat komentar dari Organisasi Barisan Pemuda Pengawal Nusantara Papua Barat Daya. Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara Otis Hoai mengatakan, semua orang sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk maju dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk penjabat gubernur Papua Barat Daya, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Melihat kinerja Muhammad Musa'at setelah ditunjuk untuk menjadi penjabat gubernur, sudah banyak hal yang dikerjakan, seperti penataan kelembagaan pemerintah, memperbaiki infrastruktur, dan juga meningkatkan pendidikan serta kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga wajar jika mencalonkan diri. Santir sedang sementara dibicarakan di mana-mana di berbagai kalangan, kalangan bawah, menengah masyarakat atas maupun PNS, sebagian besar menanyakan, ya kalau menurut saya, Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara, bahwa itu sah-sah saja. Terus ke depan pembangunan, pembangunan infrastruktur, pembangunan lain sebagainya di sini, sedang sementara Abelio menata ke depan, hari ini dan ke depan. Maju dan tidaknya sebagai calon gubernur 2024, ya, itu kembali kepada hak prokratif daripada Bapak PNS sendiri. Apakah buat keinginan maju atau tidak, ya. Karena mengingat bahwa beliau ditugaskan dari pusat, pemerintah pusat ke Papua Barat Daya, untuk menjawab sebagai pejabat gubernur, untuk menjalankan tugas, untuk meletakkan dasar dan fondasi daripada Papua Barat Daya. Hal-hal yang beliau sudah letakkan, pertama, sudah menangkap POPD dari awal tahun 2023, untuk sebagai kepala PLT-UPD, bahkan dengan membentuk berbagai hal, bidang atau lembaga yang mendukung pemerintahan POPD. Masyarakat diharapkan tidak membuat isu yang dapat memicah belah persatuan dan kesatuan. Karena setiap orang berhak untuk mencalonkan diri, demi untuk membawa perubahan dan kemajuan di Papua Barat Daya.